Guys, beginilah cara ibu buaya memindahkan anaknya ke tempat yang lain Jadi guys, ada sebuah robot anak buaya ditaruh di kumpulan anak buaya asli yang baru menetas Untuk dijadikan sebagai eksperimen Kemudian, datanglah ibu buaya dan melihat kalau telur-telurnya itu sudah pada menetas Dia gak sadar kalau salah satu dari anak-anaknya adalah robot buaya Setelah menetas, ibu buaya pun ingin memindahkan anak-anaknya ke perairan guys Dia membawa anak-anaknya menggunakan mulutnya kayak mau dimakan gitu Tapi itulah cara buaya menggendong anaknya ya guys, jadi jangan khawatir Setelah itu, ibu buaya pun pergi ke perairan untuk mengajarkan anak-anaknya berenang di sana Baru juga lahir sudah diajarin renang ya guys BTW baik banget ya ibu buaya Yang sayang sama ibunya, coba komen video ini dong Setelah diterima di suatu suku, cowok ini membuka salon di sana Datanglah cewek burik yaitu pelanggan pertama cowok ini Dengan senang hati, cowok ini pun langsung ingin melayaninya Cewek burik ini menyuruh cowok itu untuk mengubah wajahnya menjadi paling cantik di suku itu Dengan keterampilan yang cowok ini miliki, dia langsung mempermak abis cewek tersebut Ada bulu di hidung, dia langsung cabut Cewek ini juga dikasih masker sambil tiduran gini Dan setelah semuanya selesai, akhirnya wajah cewek ini berubah menjadi cantik Dia terlihat anggun setelah dipermak oleh cowok itu Cewek itu senang dan segera pergi Sedangkan cowok ini juga terlihat senang karena bisa membuat orang itu jadi lebih cantik Dan tiba-tiba semua cewek di suku itu datang dan mau dipermak oleh cowok ini agar terlihat cantik Waduh, mana banyak banget ya guys Dinosaurus ini sedang menjaga anaknya yang diincang dinosaurus lain sampai akhirnya Jadi guys, suatu hari ada kumpulan dinosaurus yang berkumpul di pinggiran sungai kayak gitu Di sisi lain ada satu dinosaurus yang sudah bertelur Dia menyimpan telurnya di dalam tumpukan tanah kayak gini guys Saat itu telur dinosaurus tersebut mau menetas Ibu dinosaurus itu segera menggali tumpukan tanah untuk mengambil anaknya Bener aja dong, saat itu baru satu telur yang menetas Dia menaruh anaknya di tanah kayak gini Kemudian telur-telur yang lain juga mau menetas guys Dan saat ibu dinosaurus ini sedang mengambil anaknya Tiba-tiba saja ada beberapa dinosaurus lain yang mau mengincar anaknya untuk dijadikan makanan Ibu dinosaurus itu menyadari kalau ada ancaman Sampai akhirnya bagaimana kelanjutannya? Statun terus guys Kakek ini terjebak di tengah lautan di atas sebuah perahu Kemudian dia melihat Pinocchio menarik tali yang diikat di burung kayak gini Kakek ini sangat senang karena melihat Pinocchio yang dia rindukan Tapi tiba-tiba guys muncul paus besar yang melahap mereka semua Kini mereka semua terjebak di dalam mulut paus raksasa itu Beruntung Pinocchio dan sang kakek dapat bertemu di sana Dan akhirnya si kakek pun melakukan berbagai cara untuk keluar dari situ Sampai akhirnya si kakek pun membakar isi kapal sehingga mulut paus pun terbuka guys Dan akhirnya mereka berdua pun bisa keluar dan selamat dari paus raksasa PTW yang sayang sama kakeknya coba komen dong Terima kasih telah menonton!